Untuk terkait dengan anak-anak pulang sekolah misalnya SD itu berakhir jam 12 misalnya Harusnya kendaraan-kendaraan besar seperti itu tidak bisa lewat Misalnya di lokasi itu sampai setelah anak-anak bubar sekolah gitu Itu dalam upaya tadi ya melindungi anak-anak ini gitu ya dari bentuk-bentuk kecelakaan semacam ini Karena memang posisinya ya sekolah ini betul-betul di depan jalan besar yang wira-wiri kendaraan Yaitu kelihatan truk-truk besar bus juga lewat di situ ya Itu sih ya Mbak yang pertama Kalau yang kedua gitu ya Mbak Fitri saya kami tuh melihat begini Ini berarti kan ada anak-anak yang menyaksikan Tadi kalau di dalam video kan ada yang bergerak lari kemudian ada yang juga di dalam Ini pasti ada trauma Jadi anak-anak ini ketika melihat kecelakaan itu melihat temannya melihat darah berserakan Begitu ini pasti tidak terelakkan pada saat peristiwa Nah kami mendukung untuk segera dilakukan assessment kepada anak-anak yang sekarang masih libur ya Nanti di assessment lalu dibantu untuk rehabilitasi psikologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!